Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kondisi Habib Rizik siap Sebagaimana kita ketahui teman-teman Bahwa Habib Rizik saat ini ditahan di penjara di Bares Grimpolri Karena Habib Rizik menghadapi tiga kasus Yang pertama kasus petampuran, kasus megamendung dan kasus data swipe rumah sakit umi Dan yang menjadi vonis yang cukup lama ini adalah kasus di rumah sakit umi Karena Habib Rizik ini didakwa sebagai orang yang menyiarkan berita bohong terkait kondisi beliau Ketika membuat testimoni di rumah sakit umi pokor Dimana Habib Rizik menyatakan kondisinya sehat Sementara pihak jaksa, pihak hakim mengatakan kondisi Habib Rizik pada saat itu terkena COVID-19 Jadi apa yang disampaikan Habib Rizik ini dikatakan sebagai penyiaran bohong Tetapi itu pun dibantah oleh Habib Rizik ketika di persidangan Namun hakim tetap memutus Habib Rizik bersalah dan dihukum penjara 4 tahun Nah teman-teman kondisi Habib Rizik Kalau kita baca-baca di media lewat pengakuan dari asis januar selaku kuasa hukum Selama PPKM ini Habib Rizik belum dijenguk keluarga Jadi keluarga Habib Rizik, anak, istri, ini belum bisa menyenguk Habib Rizik Karena ada PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ini memang dibatasi karena ini aturan pemerintah Sejawa dan Bali ini ada peraturan tentang PPKM Sehingga aktivitas masyarakat ini sangat dibatasi Bahkan teman-teman menurut kuasa hukum Habib Rizik asis januar Selama PPKM ini asis januar juga belum menjenguk Habib Rizik Padahal sebelum ada PPKM Asis januar ini mengunjung Habib Rizik seminggu bisa dua kali Untuk membicarakan langkah hukum terkait kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik Nah itu teman-teman kondisi Habib Rizik saat ini masih di tahanan baris krim polri Nah bagaimana dengan kegiatan Habib Rizik menjelang Hari Raya Idul Adha ini teman-teman Ada hal yang membuat kita bangga kepada Habib Rizik Walaupun beliau ditahan Walaupun beliau dipenjara Masih memikirkan umat Jadi menjelang Hari Raya Idul Adha ini ternyata Habib Rizik juga berkontribusi Juga berkorban lewat penyemelian hewan korban Ini adalah satu perhatian dari Habib Rizik kepada umat Walaupun beliau saat ini sedang mengalami kesulitan Beliau saat ini masih ditahan di penjara Tetapi beliau juga ikut dalam menyambut kegiatan Hari Raya Idul Adha Yaitu dengan penyemelian hewan korban Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait kegiatan Habib Rizik menjelang Hari Raya Idul Adha Kita baca berita dari jpnn.com Jelang Idul Adha, Habib Rizik lakukan ini ternyata Ternyata luar biasa teman-teman apa yang dilakukan Habib Rizik Kuasa hukum Habib Rizik Sihab Asis Januar membeberkan kondisi terkini kliennya Yang bersetatus tahanan baris krim Mabes Polri Menjelang perayaan Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli 2021 Imam besar Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan di rutan Baik dan sehat walafian Kata Asis Januar kepada jpnn.com Minggu 18 Juli 2021 Eks sekretaris bantuan hukum DPP FPI itu mengatakan Saat ini kliennya tengah melaksanakan ibarat puasa Sejak penetapan 1 Dhul Hijjah 1442 Hijriah Imam besar Habib Rizik dan jamaah masjid rutan rame-rame Sejak 1 Dhul Hijjah 1442 melaksanakan puasa Yang rencananya hingga esok hari Arafah Ujar Asis Januar Sarjana hukum Universitas Pancasila itu menyebut Tokoh asal petamburan tersebut turut berkorban Dengan menyerahkan hewan korban ke pondok pesantren Markas Syariah Miliknya yang berlokasi di Megamendung Bogor Jawa Barat Tak hanya itu Kata dia Habib Rizik turut menyalurkan korbannya ke Gaza Palestina Jadi disamping Habib Rizik menyembeli hewan korban Di pesantrennya Markas Syariah Megamendung Habib Rizik juga berkorban untuk Warga Muslim yang ada di Gaza Palestina Jadi begitu perhatiannya cukup luar biasa Habib Rizik Kepada saudara Muslim yang ada di Gaza Palestina Karena itu masyarakat Muslim ini berbondong-bondong Di Hari Raya Idul Adha ini rame-rame untuk merayakan Penyembelian hewan korban Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah kita Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail Ketika itu teman-teman Nabi Ibrahim ini mendapat Perintah oleh Allah lewat mimpinya Untuk menyembelih Ismail Ini luar biasa Allah memerintahkan lewat mimpi Nabi Ibrahim Supaya menyembelih putranya Ini sesuatu yang luar biasa dan dasar Nah setelah mendapatkan mimpi tersebut Nabi Ibrahim berdiskusi kepada anaknya Terkait mimpinya itu Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman Nabi Ismail itu membenarkan mimpi dari Nabi Ibrahim Dan Ismail siap bersedia Untuk dijadikan korban penyembelian Dan kemudian singkat cerita Ketika kepasaran Nabi Ibrahim dan Ismail Dalam rangka menjalankan perintah Allah itu Kemudian Allah memberikan karunia kepada Ibrahim dan Ismail Dengan penyembelian hewan korban Artinya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail Dan digantikan dengan penyembelian yang lebih besar Itu adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim itu teman-teman Begitu patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun harus berkorban Mengorbankan nyawa anaknya sendiri Yaitu Nabi Ismail Itu luar biasa pengorbanan Karena itu Ini menjadi salah satu pelajaran berharga Di akhir-akhir Yaitul Adha ini Semangat berkorban luar biasa dari umat muslim Bahkan orang yang dalam kesulitan sekalipun Ini rela berkorban Seperti yang dialami oleh Habib Rizik Beliau dalam keadaan sulit Ketika harus ditahan Harus dipenjara Tetapi beliau tetap Melaksanakan ibadah korban Dengan menyembelih hewan korban Yang ditempatkan di Markas Sariah Amerika Mendung Dan di Gaza Palestina Ini adalah luar biasa Contoh yang diberikan Habib Rizik Hanya saja Aziz tidak menjelaskan secara detail Korban tersebut diserahkan ke masjid mana Di Palestina Imam besar Habib Rizik dan kawan-kawan Bertujuh bersama 5 pengurus ex-FPI Dan Habib Hanif Alatas Akan gelar korban Seekor sapi di Gaza Palestina Bersama hewan lain Titipan umat Islam Indonesia Tutur Aziz Januar Diketahui Hai Rizik terlibat dalam 3 perkara Pelanggaran protokol kesehatan Yaitu Perkara prokes di Petamburan Megamendung Dan Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat Ketiga perkara tersebut Sudah disidangkan di PN Jakarta Dan hasil dari sidang itu teman-teman Terutama di kasus data swap rumah sakit Umi Habib Rizik ini difonis 4 tahun penjara Yang sebelumnya jaksa menuntut 6 tahun penjara Ini luar biasa teman-teman Dari kasus penyampaian Testimoni berakhir di penjara Itu yang dialami oleh Habib Rizik Tetapi dalam prosesnya teman-teman Sebagaimana kita lihat kemarin Jaksa yang menuntut salah satunya itu Meninggal dunia Yaitu Nanang Gunaryanto Kalau tidak salah namanya Kemudian Hakimnya juga Salah seorang meninggal dunia Yaitu Bapak Suryaman Semua ini terkait dengan Tuntutan dan fonis Yang ada di kasus Habib Rizik Di rumah sakit Umi Itu dalam prosesnya teman-teman Sehingga kemarin itu Habib Rizik mengatakan Dengan fonis itu Habib Rizik mendatangi pihak hakim Dan menyalami sambil mengucapkan Sampai jumpa di pengadilan akhirat Itu kata-kata terakhir Yang disampaikan Habib Rizik Setelah menyalami para hakim Itu teman-teman Berita terkait Habib Rizik Menjelang hairai idul adha Habib Rizik juga tidak ketinggalan Dengan berkorban Penyembelian Hewan korban Yang ditempatkan di Markas Hariah Megamendung Dan yang satu di Gaza Palestina Luar biasa Contoh yang Dilakukan oleh Habib Rizik Walaupun dalam kesulitan Beliau tetap Berkorban Karena orang berkorban itu Di dalam agama Islam Baik dalam Saat lapang Maupun dalam keadaan sempit Ini Tetap berkorban Karena itu adalah Implementasi Keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Admin Inju Channel Juga mengucapkan Selamat Menjalankan ibadah puasa Dan Selamat berkorban Di hairai idul adha Tahun ini Sekian teman-teman Yang bisa kita bahas Dan sekali lagi Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe Sharean komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton